Halo semua, kali ini saya mau membuat popcorn dari biji jagung yang sudah dikeringkan Caranya sangat mudah dan sederhana, hanya memakai wajan biasa saja, tapi hasilnya sempurna Yuk kita lihat cara membuatnya Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat popcorn ini adalah margarin, bebas ya margarinnya mau merek apa saja Kemudian garam halus Lalu popcorn seed atau biji jagung kering, saya belinya popcorn seed dalam kemasan Karena kualitasnya lebih bagus ya, seperti ini tuh, biji jagung kering atau popcorn seed Yuk sekarang kita mulai membuatnya, kita lihat cara membuatnya Pertama, nyalakan kompornya Tunggu sampai wajannya agak panas, nah setelah wajannya panas kita masukkan margarin Tunggu sampai cair ya margarinnya Lalu masukkan popcorn seed atau biji jagung kering tadi Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Baru kemudian Bubuhi dengan garam ya, masukkan garam halus tadi Secukupnya sesuai selera aja, tapi jangan terlalu asin ya Masih diaduk-aduk Ini dikira-kira ya jumlah margarin dan biji jagungnya dikira-kira aja sesuai selera Nah lalu tutup ya, setelah tercampur rata semuanya ditutup Oh ya, jangan lupa apinya memakai api sedang ya, saat membuat popcorn ini Nah biarkan popcornnya sampai popping atau melompat-lompat jagungnya ya, seperti ini Tuh kelihatan kan, walaupun hanya memakai wajan biasa, tapi hasilnya bisa sempurna Jagungnya mekar semua dan merata, hasilnya cantik banget Dan rasanya juga enak ya, gurih Pas gurihnya, pas juga asinnya Nah tunggu sampai semua jagungnya mekar ya, jadi rata Semuanya udah popping, udah loncat-loncat jagungnya Baru kita angkat nanti Nah ini kita aduk-aduk dulu, biar merata garamnya Nah jadi deh popcornnya siap untuk dihidangkan dan dinikmati bersama keluarga Gampang kan cara membuatnya Selamat mencoba ya teman-teman Terima kasih I'll see you on my next video Daaah Daaah Sub indo by broth3rmax